Untuk kawasan di Maliboro ini, untuk malam minggu ini luar biasa ya, dasyat luar biasa. Kenapa saya bilang dasyat luar biasa? Pertama, juaca cerah, yang kedua rame, dan yang ketiga, ini aktivitas dari pedagang di sini ya. Ini kita harus bersyukur ya, semua sudah rame kembali ya, walaupun di masa PPKM ini. Ini, ya nanti kalau naik andoknya kok ini, wah, siap duit tenang ya. Buat kalian yang pengen ke Jogja, pengen ke Maliboro, asik ini ya, bisa diagendakan lah sama keluarga. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya masih sikit di channel ini Yogyakarta. Sekarang saya masih berada di Simpang Tugu, sekarang hari ini adalah malam minggu ya, pasti rame ya, apalagi cuaca ini cerah ya. Walaupun tadi siang di kawasan utara sudah sempat terjadi hujan teras, tapi hujannya tidak merata ya. Tapi untuk kawasan Maliboro hanya mendung saja dan hari ini cerah. Oke teman-teman langsung saja, seperti malam minggu kemarin ya, selama masih PPKM ini, untuk kawasan di Tugu, Jogja ini terpantau rame ya. Dan di kawasan Maliboro itu juga terpantau rame. Di video kali ini ya, di vlog kali ini ya, ini request kalian semua ya, untuk informasi update di Maliboro setiap harinya. Oke, walaupun dari kemarin saya sempat absen ya, selama seminggu enggak keliling ke Maliboro, karena ada konten lain ya yang saya kerjakan. Oke, jadi nanti di sini saya akan meliput sebentar ini, ada apa saja di kawasan Tugu, Jogja, dan saya lanjut, langsung saya sambung ke Maliboro. Oke teman-teman, ikuti kegiatan saya hari ini, dan langsung hari habis dari Tugu, saya menuju ke kawasan Maliboro. Oke, kita lihat-lihat di Tugu, Jogja dulu ada apa ini sih. Ya, di sini juga ada angkringan ini, namanya angkringan lina. Kalian bisa nyari sego kucing di sini ya, dan ada ini sate ya, aneka sate, banyak sekali di sini, banyak pilihan. Di sini menggoda selera makan ya, pasti makannya bakal kalap dengan di sini. Ini ya, untuk nasi mulai harga Rp3.500.000 ya, dan harganya variatif macam-macam. Untuk sate mulai harga? Beda-beda, Rp3.000.000 sampai Rp10.000.000. Wah, Rp3.000.000 sampai Rp10.000.000 nih, dari masnya yang ngasih informasi. Ini kalian bisa mampir di selatan Persis, Tugu, Jogja, namanya angkringan lina ya. Untuk kopi jasnya ini berapa? Rp5.000.000. Rp5.000.000, oke. Yang susu Rp6.000.000.000, yang kopi jas, kopi tembiasa itu Rp5.000.000.000. Oke, ini lokasinya di samping pelang tulisan Jalan Margo Utama. Ya, dekat sini. Kalian ngopi di sini, duduk di sini sambil foto-foto di Tugu itu ya. Istimewa, itu sudah komplit kunjungan kalian saat ke Jogja. Oke, habis ini kita lanjut ke Maleboro. Dari kawasan Simpang Tugu ini, kita langsung saja menuju ke Maleboro yang ada di depan sana. Ini saya mau berjalan kaki lagi ya. Oke, yuk. Inilah Maleboro, seperti ini teman-teman. Ya, kita sudah sampai di Maleboro atau di pintu masuk Maleboro yang dari arah Tugu tadi ya. Kita berjalan lurus ke selatan. Jadi, kalau mau masuk ke Maleboro ini, kalau jalan kaki ya, pasti kita melewati rel kereta ini atau tetek sepur ya. Dan di sini keunikannya ya, kalau lewat sini motor harus dimatikan ya, harusnya ya. Suali becah ini. Padahal secara peraturan memang sebenarnya nggak boleh ya. Oke, kita langsung saja menuju ke arah Maleboro. Bagaimana situasi di malam minggu ini ya, weekend ya, so pasti rame ya. Dan ini terlihat dari sini saja, sudah banyak sekali keramean yang ada di sini. Dan kita langsung menuju ke sebelah sini untuk memandang ke arah selatan ya. Jadi, kalau untuk kawasan Maleboro itu ada di depan sana. Oke, teman-teman. Kita langsung lanjut melakukan perjalanan ke depan. Ikuti channel ini terus. Kalau kita pantau dari lalu lintas di sini ya. Ini terpantau lumayan ya. Dan terlihat ini rame apalagi pas malam minggu. Ini lumayan sekali teman-teman ya. Terpantau rame. Dan ini saya coba akan berjalan menuju ke arah Maleboro. Dan kita susuri Maleboro nanti kurang lebih sampai ke depan mal Maleboro ya. Ini sambil nunggu jalan sepi, kita nyebrang. Semua yang main ke sini atau yang datang ke Jogja, khususnya ke kota Jogja atau di tempat-tempat wisata yang lainnya, yang penting selalu menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus selalu diterapkan. Jadi kita harus memakai masker setiap saat, dimanapun itu. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba untuk menyusuri kawasan Maleboro ini ya. Seperti yang kalian lihat, saya di sini juga berjalan kaki dan memakai masker. Oke, kita lanjut perjalanan ke depan. Untuk suasana seperti ini, ini kenapa saya mengambil momen agak sore, karena ini lampu-lampu masih nyala ya. Karena nanti kalau sudah jam 8, biasanya sih dimatikan untuk lampu-lampunya. Dan kita lihat di sini memang, wow, rame banget. Seperti ini teman-teman, ya di sini di Maleboro juga ada bergedo. Ini selalu menjaga di ujung utara Maleboro. Hari ini malam minggu ya teman-teman ya. Sembari saya ngobrol cerita-cerita dan informasi seputar info wisata yang ada di Yogyakarta. Untuk yang sudah dibuka, di mana saja, nanti akan saya informasikan. Jadi seperti biasa di sini, saya akan melakukan vlog ya. Jalan kaki tanpa cut, tanpa edit ya saat di Maleboro ini. Kecuali sewaktu di Tugu Jogja tadi ya, waktu opening ya. Setelah di Tugu Jogja memang banyak yang saya cut karena ya durasi saja sih saya perpendek saja. Suasana sore di Tugu Jogja. Yang saya bahas di sini yang pertama adalah untuk tempat wisata ya. Untuk tempat wisata di sini yang sudah dibolehkan buka atau dalam masa masih uji coba, di Jogja ini baru hanya beberapa ya. Kalau yang ada di kota, itu ada GL Zoo atau Gembira Luka, kebun binatang itu ya. Itu ya sudah buka, cuma masih uji coba dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang getat. Jadi nanti kalau mau masuk, itu harus menggunakan aplikasi peduli lindungi ya. Ya seperti biasa ya, masuk mal itu juga memakai aplikasi peduli lindungi. Oke, untuk tempat wisata yang kedua, itu ada di kawasan Bantul ya. Kawasan wisata di Mangunan yang sudah dibolehkan buka, hanya satu dulu ya. Pinus Asri Mangunan itu yang sudah dibolehkan buka. Untuk yang lainnya, itu belum ya. Ada Songgol Langit, ada Pinus Penggir, itu memang belum buka. Terus untuk kawasan yang di Sleman, di Sleman itu ada Tebing Berksi. Tebing Berksi itu ada di selatan Candimboko ya. Kalau kalian pernah ke Prambanan, yaitu arah ke selatan ada Candimboko. Dan nanti lurus ke selatan lagi, belok kiri arah yang ke Candi Ijo. Ya di sana juga sudah buka. Untuk selanjutnya, yang sudah buka kembali adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan juga sudah buka. Terus kalau yang ada di Kabupaten Magelang ini ya, ini lurus ke utara lagi, melompat ke ODIY. Itu Candi Prambanan ya, sekalian saya informasikan. Terus kalau yang di Sleman lagi, itu ada Merapi Pak. Merapi Pak juga sudah dibolehkan buka. Untuk sebagian lainnya, hanya ada beberapa, nanti saya informasikan kembali. Sembari istirahat ya, aku jalan-jalan. Jadi biar kalian tidak pusing nanti nontonnya, ini jalannya kecepetan. Kita lihat. Untuk kawasan di Maliboro ini, untuk malam minggu ini luar biasa ya, dasyat luar biasa. Kenapa saya bilang dasyat luar biasa? Pertama, cuaca cerah. Yang kedua, rame. Dan yang ketiga, ini aktivitas dari pedagang di sini ya. Ini kita harus bersyukur ya, semua sudah rame kembali ya, walaupun di masa PPKM ini. Walaupun kemarin sempat sepi, sekarang sudah rame. Jadi semua ini kebagian rezeki ya. Semua sudah laku ya, di sini ya. Oke. Dan untuk harga di sini, kalian bisa menanyakan atau di depan itu ya. Ini sudah dipasang table-table menu dan harga sudah komplit dipasang semua. Coba kita zoom ke depan sana. Ya, itu sudah ada harganya ya. Bawal ya, nilai ya. Untuk harga seperti yang kita lihat tadi, itu harga standar ya di sini ya. Ya, normal lah di tempat wisata ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke arah Maliboro Mall ya. Ya, tidak bosan saya sampaikan lagi ya. Kalau mau naik becak atau naik andong ya, saya bahas dulu yang naik andong. Untuk naik andong di sini, ini kalian untuk satu keluarga cukup merogoh uang 100 ribu. Contohnya seperti ini ya, kurang lebih 100 ribu. Kalian bisa menanyakan dan nanti nawar ya. Kalau harga netnya sih biasanya 100 ribu. Ini nanti berjalan lurus ke selatan sampai ke Gedung Agung. Dan sampai ke Gedung Agung nanti belok kanan ke sayap barat Maliboro. Nanti melewati di jalan Bayangkara. Dan setelah melewati jalan Bayangkara, lurus ke utara sampai jalan Pasar Kembang. Nanti belok lagi di ujung utara Maliboro. Tadi waktu saya masuk ya. Waktu saya masuk ke sini tadi. Ya, tidak rugi sih. Bawa anak-anak ya, sama keluarga keliling kayak gini itu asiknya luar biasa ya. Terus kalau mau naik becak di sini, kalian juga bisa minta antar ke mana? Ke oleh-oleh ya. Pusat oleh-oleh atau keliling Jogja juga bisa. Ya Pak ya, kalau keliling Jogja berapa Pak? Seputar Maliboro. Ya, sekitar 20. Oh, 20 ya. Sudah keluar. Kalau ke oleh-oleh? Nah, ini pulang pergi 20. Oh, pulang pergi 20. Jadi kalian bisa pakai becak seperti ini. Kalau malam itu asik ya. Cup-nya dibuka. Kelihatan sadu ya. Buat teman-teman, kalau mau berkunjung di sini ya. Banyak ini untuk becak sama Andong. Oke. Maturusun nih Pak. Kita lanjut ke selatan ya. Oke. Ya, dan ini ada balon-balon hias juga. Anak-anak pasti senang. Ya, seperti ini. Dan ada sate ya. Sate ini satu porsi kurang lebih sekitar 15 ribu. Sate Madura. Ini. Oh, rame banget kan? Asik kan? Sado ya. Coba aku mau pindah ke sisi barat. Yang agak terangan ya. Dan orang peteng banget ya. Ya, lor. Nanti kalau naik Andong ya. Kalau ini. Wah. Sia, duit tenang ya. Buat kalian yang pengen ke Jogja. Ya. Pengen ke mana? Malaboro. Ya. Asik ini ya. Bisa diagendakan lah sama keluarga. Nah, nanti kan bisa buat beli mainan sama anak-anak kayak gini. Asik ya. Ada wedang ronde juga disini. Ya. Hangat-hangat. Enak ya. Sambil duduk-duduk di pinggir sini. Menikmati hangatnya wedang ronde disini. Murah disini. Oke. Kita lanjut ke selatan. Pokoknya tetap terus ikuti channel ini ya. Aku mau mencoba berjalan lurus ke selatan. Ya, kalau bisa jangan di skip lah. Kenapa saya bilang jangan di skip? Ya, nanti kan disini kan banyak momen-momen tempat-tempat. Kalian siapa tahu nanti suatu saat mau datang ke Malaboro. Ya. Mau nyari toko apa disini mungkin di belakang saya kelihatan. Atau nanti akan sasut ya disini ya. Oke. Kembali lagi ke depan. Ini sekarang sudah di depan mall ya. Kalau di depan mall ini. Tempatnya itu terang. Asik ya. Buat foto-foto juga keren disini. Ya, jadi yang buat hobi foto di sosial medianya ya. Instagramable lah ya. Kalau mau nyari kostum yang di sana Jawa itu ada ya. Di sebelah sana. Itu kalian nanti bisa sewa. Sekalian jasa fotografernya ya. Nanti disitu harganya kalian bisa menanyakan. Malaboro mall ya. Mall Malaboro. Mall pertama kali yang ada di Malaboro ya. Dan ini mall satu-satunya ya. Ada satu untuk mall seperti ini ya. Dan disini juga ada. Apa? Musisi ya. Ya. Ini masnya yang selalu viral. Dua atau tiga tahun lalu pernah viral ini ya. Ini mas Deden namanya. Yang dulu nyanyi lagunya Admes ya. Oke. Kita nanti bahas untuk pengamen itu. Untuk nanti ya. Kita ke sana dulu. Saya nanti musiknya itu apa. Masuk ke sini nanti malah kurang ini ya. Dan aku mau berjalan ke selatan dulu. Disini mau nyari wedang kopi bikin es juga bisa. Oke. Ya. Ini jajanan favorit saya ini. Ya. Ada somai. Ini untuk yang di Mal Malaboro ya. Seperti ini situasinya. Oke. 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 Buat yang kalian. Impik-impikan banyak sekali kemarin komentar ya. Kangen Jogja. Kangen Jogja. Ya. Oke teman-teman. Ini nanti videonya. Kalau terlalu lama mohon maaf ya. Ini mungkin akan saya. Cut dulu disini. Di depan Mal Malaboro. Karena untuk. Sampai ke depan nanti ya. Suasananya akan sama seperti ini. Yang jelas tetap. Ini ya menerapkan protokol kesehatan ya. Buat teman-teman. Jadi. Main boleh. Yang penting prokes. Itu dijaga ya. Dan jangan lupa. Vaksin ya. Kalian sudah ada vaksin belum semuanya nih. Ya. Takutnya nanti kalau mau masuk mal kan gak bisa ya. Coba aku mau berjalan di sebelah. Sisi sini. Ya. Untuk aktivitas yang ada disini ya. Di sisi barat ini ya. Lumayan ya teman-teman. Ini sudah. Rame ya. Dan aktivitas perdagangan atau perekonomian disini ya. Pelan-pelan kembali pulih lah. Kembali normal lah. Walaupun belum normal seperti dulu. Setidaknya sudah ada perputaran ekonomi yang lancar jaya ya. Dagangannya laris manis ya. Laris manis tanjung kimpul ya. Seperti itu ya. Jadi gak meletre lagi seperti dulu ya. Disini banyak toko-toko legend yang ada di Jogja. Mencari batik-batik kaos ya. Sekedar untuk oleh-oleh. Banyak sekali disini. Mungkin sampai disini dulu video saya ini ya. Yang ini takutnya kepanjangan. Dan ini nanti habis ini saya mau bikin edisi khusus. Yaitu edisi khusus untuk para musisi jalanan. Kita simak disana. Mungkin sahib-sahib sudah terkenal, terdengar disana ya. Kita langsung menuju ke sana aja. Ini sebagai pengobat rindu kalian. Nanti bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Yuk kita menuju ke sana aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat semuanya buat kalian.